Terima kasih Ya Allah mudah-mudahan segera berlalu ini Amin, amin Ustadz ini masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia pengen tahu Kondisi Jumat pada saat ini Kondisi Majidil Haram Pelaksanaan Jumatan Bagaimana Ustadz Ini saya rekam ini Ustadz Sekalian Ustadz Untuk Sholat Jumat di Majidil Haram Itu masih Ada Sholat Jumat Namun Yang berjemaah di sana Itu bukan penduduk atau orang luar Mulai contohnya Pegawai-pegawai masjid itu sendiri Seperti Ya seperti Petugang jaga masjid Petugang jaga kebersihan Dan lain-lainnya Jadi Kalau kita mau selesai Tidak ada Signalah ilang Entah Empat Tidak Empat Sí Sinyalnya lurid dikurang jelas Kemarin ada Di tempat Hundamu Solat Jumat berarti jenengan termasuk juga tidak boleh tidak boleh kita tidak boleh kita jangankan mungkin di jalan juga disuruh balik karena pintu masuk ke masjidil haram itu berapa check point kalau kita sudah tahu ya bisa seperti itu sementara kondisi pekas seperti itu sekarang untuk masalah tawaf tawaf umroh masyarakat sana masih bisa melakukan kalau umroh sama sekali tidak bisa kalau tawaf kalau tawaf mungkin karena sekarang sudah banyak yang di karantina wilayah banyak yang sudah menjadi zona-zona merah ini lebih kembang lagi untuk itu mau masuk ke masjidil haram jadi saya kan sudah sampaikan kan walaupun di waktu-waktu bukan di berlekuat jam malam ya seperti sekarang ini kan boleh dari jam 7 sampai jam 3 nah ini ini kalau jam 7 malam 3 itu kita tidak bisa kenal dari wilayah kita sendiri bisa hanya tidur dalam wilayah kita sendiri jadi kalau kita mau ke masjidil haram tidak boleh tidak boleh jadi kita jika tenang jalan oh ya Allah begitu kita kan sebetulnya saya kalau bisa bisa ingin kondisi masjid haram terkini cuma akses masjid haram itu tidak ada masalahnya mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan segera segera berlalu lah ini musibah ini segera berlalu untuk kondisi masjid-masjid di di masjid-masjid yang lain bagaimana ustad di sekeliling masjidil haram masjid-masjid yang lain juga tidak ada sholat dan jemaah ataupun sholat jumat jadi setiap waktunya itu azam yang dikemendangkan bukan ayah salah ayah salah selu fi buyu tikum itu azam yang dikomendangkan pengganti ayah salah selu fi buyu tikum jadi seolah lah kalian semua di rumah kalian semua jadi itu udah diajak saja udah dihimbau jadi gak ada orang semakin untuk bersalah-salat berjemaah karena gak ada gak ada jemaah ada sana gak ada diri kalau melanggar kalau melanggar nanti sanksinya dengan biaya berundang berwajib ustad yaudah udah udah peraturan dari atas udah perintah dari atas di atas sebegitu ketatnya untuk masalah ekonomi bagaimana ustad artinya tidak makan kebutuhan sehari-hari itu belanjanya kalau makan kalau makan ya namanya kita disini sudah di karantina yang jelas boleh kita pedi tapi untuk sumbernya makan total semua dengan sumber kerja hariannya macam total karena kita kan sebagai pelayan omroh dan omroh sekarang udah gak ada yaudah otomatis kita juga gak ada kerjaan dan ya istilah nganggur lah nganggur jadi untuk sandang untuk kebutuhan makan makan pokok itu ya kita ada tinggi sisa simpanan sedikit itu yang kita untuk nyambung itu ustad makanya kalau disini ya Allah ya ustad ini kondisi di Indonesia halo ini kondisi di Indonesia tadi malam pun presiden oh presiden juga melakukan doa bersama ini ustad untuk keselamatan bangsa dan dunia ini kemarin tadi malam amin amin untuk 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 ulama yang di majidil haram yang dilakukan secara doanya bagaimana ustad informasinya kalau informasinya seperti ini ada apa membaca kunud itu pak kunud 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 nazila itu oh kunud nazila setiap sholat fardu ya ustad setiap sholat fardu setiap sholat fardu ya tapi tapi kalau disini tidak seperti di Indonesia kalau misalnya kan kan kajak burda segala macam disini kagungi lain pemahaman ustad ya ustad sementara itu dulu ini informasinya ustad terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati